Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Benarkah Alkitab Firman yang diilhamkan Allah? Kotba ini adalah kotba yang sifatnya doktriner supaya kita tidak hanya mengerti tentang kehidupan Kristen secara praktis tetapi akidah atau kebenaran dasar yang kita harus pegang dalam kehidupan ini. Saudara, umat Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menjadi dasar bagi iman atau kepercayaan kita nilai moral dan juga perilaku kehidupan kita. Pertanyaan pentingnya, mengapa buku Alkitab ini yang kita percayai sebagai firman Tuhan? Bukankah banyak buku yang lain yang ditulis sejaman dengan Alkitab? Mengapa Alkitab yang kita yakini firman dan apakah alasan untuk kita mempercayainya itu benar? Bisa diandalkan. Kalau kita baca dalam Masmur 119 ayat 159 dan 160 firman Tuhan berkata, Lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firmanmu adalah kebenaran dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Alkitab adalah kebenaran dan bersifat kekal selama-lamanya. Karena itu kita harus mencintai firman Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami pertumbuhan secara rohani, saudara harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita tidak suka membaca Alkitab, bagaimana kita tahu tentang kehendak Allah di dalam kehidupan ini? Makanya kita harus mengerti betul tentang firman Allah yang ada di dalam Alkitab secara tertulis. Sekarang saya akan menyebutkan, paling tidak ada lima bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, Alkitab menegaskan dirinya adalah firman Allah. Taukah saudara di dalam perjanjian lama saja ada lebih dari 3.800 kali perkataan Allah berfirman. Saya rasa di antara begitu banyak buku yang kita miliki, tidak ada buku yang berani berkata, inilah firman Tuhan, Allah berfirman. Tetapi Alkitab ribuan kali mencatat tentang hal tersebut. Selanjutnya penulis perjanjian baru mengakui bahwa tulisan mereka juga diilhamkan oleh Allah setara dengan perjanjian lama. Sehingga baik perjanjian lama dan perjanjian baru, keduanya adalah firman Allah. Selanjutnya Yesus juga menyaksikan bahwa Alkitab adalah ilham Allah yang berotoritas. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita yakin apa yang Yesus ucapkan itu benar. Dalam Lukas 24 sampai 27 dikatakan, lalu iya Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pada waktu Yesus ada di dunia, Alkitab perjanjian baru belum ditulis. Jadi Alkitab yang dikenal pada waktu itu adalah Alkitab perjanjian lama. Yang menurut orang Yahudi disebut sebagai tanak, Torah, Torat, Nebiim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, kitab-kitab. Dan Yesus mengatakan bahwa kitab suci itu terdiri dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan yang lainnya, berarti Yesus mengakui bahwa Alkitab perjanjian lama itu berasal dari Allah, dilahatkan oleh Allah. Yang kedua, mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah? Karena kesatuan Alkitab. Seluruh Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan ditulis oleh lebih kurang 40 penulis selama 16 abad, 1.600 tahun yang berbeda. Mereka tidak pernah runding, berkumpul di satu tempat, ayo ya kita nulis intinya ini. Tidak pernah mereka menulis masing-masing. Penulisnya juga sangat beragam. Ada nabi, raja, nelayan, dokter. Tapi ternyata memiliki satu kesatuan. Satu doktrin yang tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Konsep moral yang sama. Misalnya, kalau dalam perjanjian lama, membunuh itu dosa. Begitu juga di dalam perjanjian baru. Kalau mengasih itu baik, maka baik PL maupun PB itu mengajarkan hal yang sama. Lagipula seluruh Alkitab memiliki satu pusat, satu fokus, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias. Saudara di dalam perjanjian lama bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, sudah begitu banyak gambaran tentang Yesus Kristus. Misalnya, anak domba yang dikorbankan untuk mengampuni dosa dari umat Israel. Itu menjadi gambaran Yesus anak domba Allah yang datang untuk mengampuni seluruh dosa manusia. Alkitab juga memiliki satu jalan keselamatan, yaitu iman kepada Mesias. Bagaimana Adam, dan kemudian Abraham, atau Musa, yang belum kenal Yesus, Yesus belum lahir, bisa diselamatkan. Karena mereka beriman kepada janji Allah bahwa akan datang seorang penyelamat, seorang Mesias, untuk menghapuskan dosa dunia. Dan ternyata dalam perjanjian baru, kita diberitahu bahwa Mesias yang datang itu adalah Yesus Kristus. Jadi orang-orang pada masa perjanjian lama, percaya kepada Mesias yang akan datang. Orang-orang dalam perjanjian baru, termasuk kita sekarang, percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Satu kesatuan yang ajaib dari Alkitab meyakinkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar. Yang ketiga, mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah? Karena nilai kebenarannya teruji tepat. Dari segi sains, atau ilmu pengetahuan. Misalnya di dalam Yesayah 40 ayat 22, dikatakan, dia Allah yang bertahta di atas bulatan bumi. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Ayub 26 ayat 7, berkata bahwa alam membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Jadi orang dulu berpikir bumi ini ada karena ditopang oleh tiang-tiang. Tapi ternyata ilmu pengetahuan menunjukkan tidak ada tiang apapun yang menopang bumi atau tidak ada tali dari atas yang mengkait bumi. Tetapi bumi ada pada kehampaan. karena bumi dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan, ditopang oleh firman Allah. Dalam ayub 38 ayat yang ke-35 dikatakan, dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung-menyabung sambil berkata kepadamu ya? Ternyata ini adalah nubuatan tentang penemuan radio yang merupakan gelombang elektromagnetik yang bersambungan dan bisa mengucapkan suara. Sekarang bukan hanya orang bicara di radio yang kita bisa dengar. Orang bermain musik, orang menyanyi, dan sebagainya yang kita bisa dengarkan. Bahkan, Alkitab juga menubuatkan penemuan televisi, bahkan YouTube. Misalnya dalam Wahyu 11 ayat 9 dicatat bahwa Antikris akan membunuh dua orang saksi Allah dan orang dari seluruh dunia akan melihat mayatnya tergeletak tiga setengah hari di Yerusalem. Bagaimana mungkin orang dari seluruh dunia bisa melihat orang yang mati di Yerusalem pada saat yang sama jika tidak ada televisi atau YouTube. Alkitab itu sangat luar biasa karena secara ilmu pengetahuan juga bisa membuktikan kebenarannya. Lagi pula dari segi sejarah kita lihat banyak penemuan-penemuan yang mendukung kebenaran Alkitab. Ada penemuan-penemuan arkeologi membuktikan eksistensi bangsa Hed dan juga Raja Sargon yang dicatat di dalam Alkitab yang semula dianggap sebagai kisah dongeng tetapi ternyata ada prasasti yang menunjukkan keberadaan bangsa Hed dan juga Raja Sargon. Kitab Daniel juga mencatat bahwa Raja Babel yang terakhir adalah Belsasar yang kemudian dikalahkan oleh media Persia. Padahal menurut buku sejarah di luar Alkitab Raja Babel terakhir itu bukan Belsasar tetapi Nabonidus ayah dari Belsasar. Apakah Alkitab salah? Ternyata tidak karena sebetulnya Raja Babel yang terakhir memang benar Nabonidus tapi pada masa tuanya dia undur dari pemerintahan menyerahkan pemerintahan secara de facto kepada anaknya Belsasar sementara dia pergi ke tempat yang sunyi untuk mendalami agama purba sehingga ketika musuh menyerang maka yang dikalahkan dibunuh adalah Belsasar. Selanjutnya dari segi nubuatan nubuatan Daniel ketika mengartikan mimpi Raja Nebuchadnezzar tentang kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa menggambarkan tentang kerajaan hebat Babel dikalahkan oleh media Persia dikalahkan oleh Yunani dikalahkan oleh Roma dalam gambaran patung besar yang kemudian dihancurkan ini ternyata terbukti di dalam sejarah terutama nubuatan yang sangat terinci di dalam Alkitab tentang kelahiran Mesias mencakup baik kelahirannya termasuk juga kematiannya kebangkitannya dan kenaikannya ini menunjukkan Alkitab sangat akurat bukti keempat bahwa Alkitab adalah firman Allah karena bertahan sepanjang masa Allah yang membela firmannya karena firman itu diilhamkan oleh nafas Allah sendiri tau ke saudara bahwa sekarang Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan selalu up to date sesuai dengan kebutuhan orang di setiap zaman kaisar-kaisar Romawi berusaha untuk membakar Alkitab membunuh orang-orang Kristen bahkan kaisar Domitian telah mendirikan satu prasaksi satu tugu disinilah berakhirnya kekristenan karena sejauh yang dia tahu semua orang Kristen dibantai Alkitab semuanya sudah dibakar tetapi saya pernah pergi ke kota Roma berdiri di samping daripada prasasti tersebut dan saya orang Kristen saya hamba Tuhan berarti usaha untuk membantai membinasakan orang Kristen dan Alkitab gagal kaisarnya mati tapi firman Tuhan tetap sampai selamanya ada seorang pujangga Perancis bernama Voltaire yang pernah berkata pada masa hidupnya biarkan saja Alkitab dia akan ketinggalan zaman tidak akan ada orang yang membacanya sekian tahun kemudian Voltaire mati dan kemudian rumah dari Voltaire ini di kemudian hari diberi oleh lembaga Alkitab Perancis dan dari rumahnya atau bekas rumahnya itu dijual atau dicetak Alkitab diedarkan ke seluruh Perancis jadi manusia mati tetapi Allah itu Allah yang hidup dan firmannya juga kekal dan yang kelima mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah karena pengaruh Alkitab pengaruh Alkitab yang begitu luas dalam bidang seni dalam bidang literatur dalam hidup hidup pribadi dan juga dalam reformasi masyarakat saya tidak pernah dengar ada orang berkata hidup saya berubah dulu saya orang jahat sekarang saya jadi orang saleh setelah saya membaca mafia matematika fisika dan kimia tapi banyak orang berkata saya bertobat setelah saya membaca firman Allah firman Allah itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa saya teringat ada seorang anggota parlemen di Inggris yang memperjuangkan penghapusan perbudakan dan akhirnya dia berhasil nama orang ini William Bilger force dan dari mana dia mendapatkan ide tentang penghapusan perbudakan itu dari prinsip-prinsip Alkitab jadi Alkitab punya pengaruh yang sangat luar biasa makanya kita harus makin mengenal Alkitab belajar firman suka mendengarkan firman supaya iman kita bertubu lebih jauh saya mau bicara tentang pengirhaman Alkitab saudara sekalian Alkitab diakui sebagai firman Allah tapi benarkah Allah sendiri yang mengilhamkannya kalau kita baca dalam Alkitab ada ayat yang menopang kebenaran itu 2 Timotius 3 ayat 16 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah bahasa Yunaninya Theopnostos artu dihembusi nafas Allah segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendirik orang dalam kebenaran jadi yang dimaksudkan dengan pengilhaman Alkitab adalah Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa salah pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan atau naskah asli jadi Allah yang memberikan ilham sehingga ketika para penulis menulis dia menulis dalam tuntunan roh kudus sehingga setiap kata yang tercantum dalam Alkitab memang dikehendaki Allah ada di dalam kitab suci dan itu pasti benar pada original autograph atau naskah aslinya karena kemudian Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa disalin selama begitu masa yang panjang dalam ribuan buku-buku tetapi yang pasti benar adalah naskah asli tersebut nah saudara-saudara sekarang ada empat paham tentang pengilhaman yang kita harus pahami tiga yang pertama salah yang benar adalah yang keempat yang akan saya jelaskan paham yang pertama tentang pengilhaman Alkitab disebut pengilhaman mekanis orang yang percaya akan pengilhaman mekanis meyakini bahwa Alkitab diilhamkan secara hurufiyah artinya didiktikan oleh Allah penulis hanya ibarat mesin saja ini mungkin seperti pandangan umat muslim tentang Al-Quran tetapi Alkitab kita tidak ditulis dengan cara demikian mengapa dalam Alkitab memang ada bahan yang langsung didiktikan oleh Allah misalnya 10 perintah Allah dalam 2 loh batu yang ditulis oleh Allah sendiri atau kemudian Musa yang menulisnya jangan ada padamu ilah lain jangan membuat patung untuk disembah dan selanjutnya 10 perintah itu memang langsung didiktikan oleh Allah tetapi ada bahan yang ditulis dari penyelidikan misalnya Lukas dalam fasa yang pertama dia mengakui bahwa apa yang dia sampaikan tentang Yesus merupakan hasil penyelidikan yang seksama tentang pribadi orang yang namanya Yesus itu atau juga dari bahan sejarah kisah Rasul 16 mencatat tentang hal itu lagi pula gaya bahasa yang berbeda-beda dari para penulis itu menunjukkan bahwa Allah menggunakan bakat dari para penulisnya sehingga Allah tidak mendiktikan semua kata yang ada di dalam Alkitab gaya penulisan Salomo di dalam Amsal berbeda dengan gaya penulisan Daud dalam Masmur berbeda dalam gaya penulisan Musa ketika mencatat kitab kejadian juga berbeda dalam gaya penulisan para Rasul di dalam perjanjian baru tetapi ilhamnya berasal dari Allah nah yang kedua adalah pengilhaman negatif atau pasif menurut paham ini penulis Alkitab itu dijaga oleh roh kudus jangan sampai salah sehingga yang diilhami oleh Allah itu sang penulisnya penulisnya diurapi oleh roh kudus jadi apa saja yang dia tulis tidak bisa salah tetapi kita juga tidak menerima konsep pemikiran seperti itu mengapa karena dalam 2 Timotius 3 16 tadi dikatakan bahwa yang diilhamkan oleh Allah adalah segala tulisan dalam Alkitab tulisannya bukan penulisnya bisa saja seorang penulis Alkitab menulis lebih banyak tetapi tidak semua tulisannya itu harus masuk di dalam Alkitab Paulus menulis lebih banyak daripada apa yang sudah dimasukkan di dalam Alkitab tetapi tidak berarti kalau ada tulisan-tulisan lain dari Paulus yang tidak masuk Alkitab berarti itu adalah The Lost Bible The Lost Gospel Injil atau Alkitab yang hilang tidak karena memang yang diilhamkan adalah tulisannya bukan penulisnya nah saudara ini juga tidak berarti bahwa semua tulisan dalam Alkitab langsung perkataan Allah karena ada perkataan manusia bahkan perkataan iblis misalnya iblis pernah berkata kepada Yesus kalau engkau anak Allah ubahlah batu ini menjadi roti saudara kan yang ngomong itu adalah iblis berarti penulis Injil Matius mencatat hal itu menceritakan bahwa iblis juga berbicara sehingga bukan didiktikan oleh Allah kita tentu tidak bilang bahwa penulis daripada bagian itu adalah si iblis tentunya tetapi Allah mengizinkan kata-kata yang berasal dari si iblis itu masuk dalam kitab suci supaya kita tahu bagaimana kisah tentang kodaan terhadap Yesus yang akhirnya dimenangkan oleh Yesus pemahaman keliru ketiga adalah pengihaman dinamis yang berkata bahwa semakin dekat penulisnya dengan Allah tulisannya akan makin dilahami oleh roh kudus ini disebut sebagai pengihaman bertingkat atau sebagian sanggahannya kita melihat bahwa dalam alkitab ada orang yang tidak beriman dipakai Tuhan untuk bernubuat dan kata-kata itu ada di dalam alkitab misalnya Kayafas yang waktu itu menjadi imam besar pernah berkata dalam Yohanan 11 ayat 50 lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa mati artinya dia bilang daripada Yesus bikin keributan udah bunuh saja dia beres persoalan kira-kira seperti itu oh niatnya jahat perkataannya jahat untuk membinasakan Yesus tapi ternyata kata-kata itu tercantum di dalam alkitab ditulis oleh dalam ini penulis kitab Yohanes yaitu Rasul Yohanes ada juga perkataan keledai bilangan 22 ayat 28 keledai Biliam berbicara supaya Biliam tidak terus pergi menempuh jalannya karena ada malaikat yang akan membunuh dia apakah dengan demikian keledai diurapi oleh roh kudus sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata yang tercantum di dalam alkitab jadi kita juga tidak menerima perkataan bahwa semakin orang dekat dengan Tuhan semakin diilhami karena yang diilhamkan itu adalah tulisan yang sekarang kita baca di dalam alkitab maka kebenaran keempat yang kita percaya bahwa pengilhaman itu adalah pengilhaman organis nah apa yang dimaksudkan dengan pengilhaman organis biar saya jelaskan saudara yang mengilhamkan alkitab adalah Allah sendiri 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 juga menunjukkan bahwa oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah jadi walaupun manusia yang menulis tetapi sebetulnya dibalik semuanya roh Allah yang memberikan inspirasi kepada mereka yang diilhamkan adalah setiap kata-kata dalam alkitab every single word bukan hanya konsep atau idenya jadi kalau kita meneliti setiap kata itu tepat dan memiliki mutiara kebenaran yang sangat dalam kalau kita gali selanjutnya Tuhan juga memakai manusia sebagai alat pilihannya manusia yang bekerja manusia yang menulis manusia yang memilih kata-katanya sesuai dengan keunikan mereka tapi ternyata semua diilhamkan oleh Allah roh kudus sehingga sesuai dengan maksud yang Allah ingin sampaikan jadi kita melihat disini ada dua faktor dalam penulisan alkitab pertama Allah yang mengilhamkan alkitab itu dan yang kedua manusia yang menuliskan ilham tersebut pandangan mekanis menekankan faktor Allah dan mengabaikan faktor manusia manusia itu ibarat mesin yang didiktikan oleh Allah mirip pandangan Islam tentang Al-Quran berbeda dengan pandangan liberal yang menekankan faktor manusianya saja alkitab hanya kesaksian atau catatan manusia tentang perbuatan Allah sebagai catatan bisa salah bisa tidak lengkap tetapi yang dicatat itu tentang apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan umat manusia itu yang benar kita juga tidak menerima paham ini yang satu sangat menekankan fungsi daripada Allah yang kedua sangat menekankan fungsi daripada manusia yang kita percaya adalah pandangan organis karena menekankan dua faktor Allah dan juga manusia Allah roh kudus yang mengilhamkan tapi manusia yang dipakai untuk menjadi penulisnya jadi alkitab adalah firman Allah yang ditulis dan diucapkan melalui bahasa manusia dan bersifat ilahi tidak mungkin salah tapi juga insani artinya dapat dipahami oleh manusia saudara sekalian memang kompleks sekali untuk mempelajari alkitab sehingga orang perlu menggunakan waktunya bertahun-tahun bahkan seumur hidupnya untuk mengenal kebenaran firman tapi berbahagialah orang yang bisa menangkap isi hatinya Tuhan yang dia sampaikan melalui alkitab yang tertulis sehingga kalau saudara ingin menjadi dewasa secara rohani saudara mau tidak mau harus bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman dan saudara harus tahu bahwa alkitab itu benar tidak salah dilhamkan oleh Allah sehingga mari kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki keyakinan di dalam hati alkitab benar dan saya harus menghidupi kebenaran firman setiap hari dalam hidup saya siapa diantara saudara yang hari ini mau berkata Tuhan masih banyak hal yang belum saya ketahui tentang alkitab tapi saya rindu mengenal alkitab lebih dalam saya rindu membaca alkitab lebih dalam dan saya mau berjalan taat pada kebenaran firman karena firman berkata jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan tapi hidup lurus berdasarkan firman maka keberhasilan keberuntungan akan menjadi bagian kita saya mau berdoa kalau ada diantara saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen tapi belum pernah menghabiskan alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru engkau belum pernah baca tuntas maukah engkau mengambil keputusan membaca alkitab secara tuntas kalau alkitab dibaca setiap hari empat pasal sebelum satu tahun alkitab kita selesai kita baca kalau dua pasal saja setiap hari maka dalam dua tahun engkau akan menghabiskan pembaca alkitab orang yang cinta Tuhan pasti cinta firmannya kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Kristus engkau tidak bisa tidak harus mencintai alkitab maukah saudara memiliki komitmen untuk membaca alkitab lebih rajin mempelajari alkitab lebih sungguh dan banyak mendengarkan firman supaya iman kita menjadi lebih kuat kalau saudara mau berdoa seperti itu taruh tangan di dada saya mau berdoa untuk Anda Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu hari ini yang bicara tentang alkitab alkitab adalah firman Allah alkitab diilhamkan oleh Allah sehingga biarlah kami membaca apa yang merupakan kehendak Tuhan kalau kami bertanya apa kehendakmu dalam hidupku yang harus aku lakukan ya Tuhan Tuhan telah memberikan kehendaknya secara jelas di dalam alkitab firman Allah yang tertulis biar kami cinta kepada Tuhan cinta kepada firmanmu dan biarlah hidup kami makin hari makin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan karena firmanmu berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik tidak berdiri di jalan orang berdosa tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tapi yang kesukaannya ialah torat Tuhan dan merenungkan torat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air mengasihkan buah pada musimnya tidak pernah layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil berkatmu ya Tuhan atau seluruh umatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya terima kasih telah menonton